Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys selamat pagi Kembali lagi dengan saya di channel Putra Mandangin Oficial Pada kesempatan kali ini saya berada di area pelabuhan Tepatnya di lokasi Tang Lok Sampang ya Dan disini adalah salah satu transportasi untuk menuju Pulau Mandangin guys Ya saya akan lihat ya guys suasana di Tang Lok itu seperti apa Dan tepatnya juga saya berada di kapal pasaran dalam bahasa Maduranya ya Dalam bahasa Indonesianya itu kapal transportasi untuk menuju sebuah pulau yang ada di Madura Tepatnya Pulau Mandangin ya guys Dan untuk tarif sendiri itu sekarang ada perubahan ya guys Dulu itu di tahun 2020 sebelum naiknya BBM Tarifnya itu sekitar Rp10.000 Dan kalau sepeda motor itu sekitar Rp40.000-Rp30.000 Dan sekarang berhubung ada kenaikan BBM Sekarang malah naik guys untuk transportasi Ya oke-oke aja sebenarnya sudah recommended lah Karena perjalanan dari pelabuhan Sampang menuju Pulau Mandangin itu Ditempu dalam 2 jam dengan kondisi cuaca yang tidak memungkinkan kan gitu Jadi otomatis harga transportasi pelabuhan ke Pulau Mandangin itu lumayan agak naik ya guys Sangat lumrah sekali dan maklum lah gitu apalagi kondisi BBM sekarang naik ya guys Dan saya nanti keliling ya guys Keliling dan melihat kondisi-kondisi di pelabuhan Tanglok ini Dan seperti apa kondisinya Menjelang tahun baru ya Menjelang tahun 2023 Ini baru kali ini ya saya kesini ya Karena udah bertahun-tahun ya guys Saya jarang pulang juga ke rumah ke Pulau saya gitu Nah berhubung ada kesempatan Saya itu ke Madura Sehingga saya nyempatin untuk membuat video Mau merekod ya suasana daerah sini gitu Seperti apa wajah baru dari pelabuhan Tanglok yang berada di sampang ini Oke sebelum saya mulain Untuk merekam suasana pelabuhan Tanglok ini sebelumnya Jangan lupa untuk di subscribe dan di like and share ke sosial media ya guys Supaya orang-orang Mandangin yang merantau Tau ya mengenai tarif atau Tau lah kondisi daripada pelabuhan sampang ini yang namanya Tanglok gitu Oke langsung saja teman-teman lihat nanti suasana dan wajah baru dari pelabuhan sampang ini Oke guys Oke ya guys suasananya seperti ini Dan ini baru sampai tadi jam 7 ya Jam sekitar 7 berangkatnya mungkin jam 6 ya Ini masih ngangkut-ngkut barang guys Karena kebanyakan itu pedagang-pedagang dari pulau Mandangin Belinya itu di sampang ya Sehingga sebagai salah satunya alat transportasi Sehingga banyak orang-orang disini itu pesan-pesan barang Karena pedagang itu di sampang semua guys gitu Jadi yang namanya kulakan itu di sampang guys Oke suasananya seperti ini ya Oke Ini lumayan agak sepi guys Karena penumpangnya Sudah banyak yang Sudah banyak yang ke pasar guys Pokoknya nanti saya bakal keliling ya guys Biar tahu lah suasana dan wajah baru di pelabuhan Tanglok Menjelang tahun baru Untuk kapal transportasi disini Lumayan agak banyak ya guys Jadi jangan khawatir ya Untuk main-main ke pulau Mandangin Bahkan sekarang itu ada kapal feri ya guys Kita nyaman Tapi padahal aku luar kayak gini Terima kasih 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 Terima kasih